Kesehatan Organ Kewanitaan Sekarang kita disini akan membuat ramuan untuk meningkatkan kesuburan wanita ya dok ya? Nah bahan-bahannya apa aja nih dok? Bahan-bahannya ada daun baru Cina Baru Cina Iya dia sejenis kenikir yang kita sebut dengan Artemisia vulgaris Ini udah agak layu ya, sebetulnya harusnya segar tadi ada segar Mirip sama seledri ya dok ya? Iya mirip seledri besar ya Kemudian ada kayu manis Ada kayu manis Kemudian ada temulawak Kemudian ada Ini nanti untuk menambah rasa Ada lemon Kemudian ada daun siri nanti untuk kita bagian luarnya Baik dokter Nah sebetulnya dari bahan ini yang kita punya ini Bahan aktif apa sih dok yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan pada organ dan produksi wanita? Biasanya kalau misalnya Baru Cina ini bentuknya memang seperti kenikir tapi ini udah layu Dia ada kandungan hampir sama dengan herbal-herbal yang lain ada flavonoid Kemudian ada tanin, ada alkaloid, ada polifenol yang bersifat antioksidan yang cukup tinggi Tetapi ada satu yang menarik di Baru Cina adalah ada rodenton Dimana dia memperbaiki sel-sel endometriosis Dia juga membantu untuk memperbaiki jaringan yang ada di uterus Di endometrium Jadi tanpa kita sadari dia ternyata ada hasil yang membantu ya Kita membantu memperbaiki sel-sel yang terganggu di dalam rahim kita Kalau gitu sekarang gimana kalau kita langsung ramus aja ya dok? Ayo Jadi kita nyalain dulu ya Kita nunggu sampai mendidih Kemudian ada yang harus kita masukkan mungkin yang keras dulu ya Kalau saya masukkannya karena akan dibantu oleh kayu manis dok Karena kayu manis tersebut juga membantu memperbaiki sel-sel yang ada kista di uterusnya Jadi membantu dia Jadi sangat membantu untuk menyeimbangkan hormonal yang ada di uterus Wah bagus sekali ya saya Bu Cina dan bar-baranya juga membantu ya dok Agak lama udah mendidih kita diamkan dulu Nanti baru Cina nya kita siapkan dulu mungkin edoknya Karena dia kan mudah matang ya Jadi nggak terlalu banyak mungkin kurang lebih 10-12 daun ya Kita masukkan ya dok ya Iya dok Kita masukkan Semuanya Oke kita masukkan ya Kita tunggu 5-10 menit Dan ini adalah sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ada gangguan-gangguan menstruasi juga dok Jadi dia menyeimbangkan hormonal kan kalau di uterus kan banyak hormonnya Iya betul sekali Betul jadi sehingga buat yang gangguan menstruasi juga bisa terbantukan apalagi yang dia pengen punya anak tuh Tapi kita kan tetap harus tahu penyebabnya apa Betul penyebabnya harus kita tahu juga Jadi bukan sekedar herbal ini Oh bisa nih dengan herbal ini pasti akan hamil ya Ya nggak juga kan olahraganya harus Pola makannya juga harus Kemudian ada makanan-makanan yang harus dia larang ya kan Yang nggak bisa misalnya MSG atau pengawet seperti itu Itu pola hidup sehat Terus tahu dulu akar dari masalahnya apa Dibantu dengan remorheba ini dokter ya Jadi selain untuk meningkatkan seburang bisa juga untuk memperancarkan menstruasi tadi ya Iya betul Sudah mendidih dok Sudah mendidih Baik kita buka ya Boleh Ini kalau diaduk Ya diaduk Terus saya suka jamu Aku lumayan suka tapi sukanya yang manis gitu Oh gitu Nanti dikasih madu ini Oh iya bener-bener Madu berarti boleh ya dok ya Sama jeruk lemon Jeruk lemon Panas rasanya Kalau dari zaman dulu memang kalau jamu-jamu seperti ini terkenal untuk kesehatan dan kecantikan wanita Salah satunya organ reproduksi juga ya dokter Betul Nah ini dimilinya sehari boleh berapa kali Dua kali dok Iya Apakah ada harus sebelum makan atau sudah makan Sebaiknya sih sudah makan Sudah makan Sudah makan Umur berapa udah boleh mulai konsumsi dok? Sebetulnya kan ini memang untuk kesuburan Berarti sudah menikah Sudah menikah ya Sudah menikah ya Atau maksudnya untuk menjaga dunia kumisah ini mensuasi juga ya Ya boleh Boleh Sudah mensuasi bisa Enak 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 Kita matikan ya dok ya Enak Enak Sudah membuat ramuan untuk meningkatkan kesuburan pada wanita Saya coba ya dok ya Ya silahkan Ternyata sudah pahit ya dok ya Enak ya Enak ya Enak Manis dan tambah dengan lemon Jadi ada segernya juga Ya Ini bisa minum tadi kata dokter dua kali sehari ya dok ya Ya betul Sudah makan Sudah makan Ada kontraindikasi tidak dok misalkan orang yang punya Biasanya gangguannya ada di imual ya Misalnya untuk gangguan lambung Tetapi tidak terlalu dominan Terus dia biasanya suka agak timbul ruam-ruam gatel-gatel seperti itu Untuk dari barucinanya ya Oh dari barucinanya Jadi kalau misalnya punya alergi Ya perlu hindari dulu ya Kalau ini dokter Nah ini kayaknya saya lihat ada yang bentuk bubuk ya Ini start bubuk sebetulnya ekstrak Ekstrak itu adalah Perbedaannya dengan yang daun tadi Satu kilo daun yang sudah dijemur Hasilnya setelah diolah Dibuang yang beracunnya Sisanya satu on Jadi kan jauh banget Satu kilo jadi satu on Jadi kalau untuk orang kota mungkin bisa Dipakai yang udah ekstrak Jadi jauh lebih berhasil ya Karena bisa dipakai satu sendok atau lima gram Untuk satu ini Satu bilas Boleh Nah baru dicampur air Campur madu juga Boleh Cara bikinnya gimana nih dok Cara bikinnya satu sendok ini boleh Satu sendok teh Satu sampai dua sendok teh boleh Nah udah nih dok Tinggal ditambah sama Air panas Taruh aja dok Nanti tangannya kena Berapa banyak nih dok Kurang lebih tiga perempat Tiga perempat Karena akan kita tambahkan Lemon Sama madu Sama kayak gini Cuma lebih Mudah ya Iya Dan dia lebih berhasil Karena memang yang gak berhasil Yang gak berhasilnya udah dibuang kan Bedanya aja Kita 10 10 on 10 kilo 10 on Jadi 1 on Sejauh banget ya dok Iya Sudah Lalu kita kasih lemon ya dok Warnanya beda jauh Tapi hasilnya justru lebih banyak Yang dalam bentuk ekstrak Nah pemirsa Ini adalah ramuan dari Baru Cina yang sudah di ekstrak Nah pemirsa itu dia perbincangan saya Dengan dokter Endang bagaimana cara Membuat ramuan untuk meningkatkan Kesuburan pada wanita Yang bisa Anda buat di rumah Dengan mudah Saya Dr. Sedina Raisa Saya Dr. Endang Untuk Hidup Sehat